PDI Perjuangan sama sekali tak mengirimkan perwakilannya saat penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Begitupun saat KPU mengundang perwakilan partai pengusung Ganjar Mahfud, hanya Sekjen P3 Arwani Tomafi yang naik ke atas panggung. Selanjutnya kami undang gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon nomor urut 3. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Perindu 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Pembangunan 3. Partai Hati Nurani Rakyat Selain itu, paslon yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga tidak menghadiri acara penetapan tersebut. Ganjar mengaku dirinya tidak menerima undangan KPU RI. Sementara Mahfud baru mengetahui adanya undangan untuk menghadiri penetapan 30 menit sebelum acara dimulai. Selain Ganjar Mahfud, Ketua DPR RI Puan Maharani turut tak terlihat selama acara berlangsung. Sehingga perwakilan DPR RI yang menerima surat keputusan KPU soal penetapan Prabowo Gibran adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga menjabat Ketua Harian Partai Gerindra. Di sisi lain, paslon nomor urut satu Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar datang bersamaan ke acara tersebut. Lalu partai pengusung Anis Mohaimin yang tidak hadir hanyalah partai Nasdem. Sementara PKB dan PKS mengirimkan perwakilan mereka. Sebagai informasi, Prabowo Gibran resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih melalui keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 pada Rabu 24 April 2024. Penetapan tersebut digelar usaha MK mengeluarkan putusan terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 58,59 persen suara. Terima kasih telah menonton!